Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Namanya Kang Kemal Fauji. Apa kabar, Mal? Selamat pagi, Kang. Alhamdulillah. Sehat. Udah lama kita nggak ketemu ya. Baru ketemu lagi kayaknya. Berat badan nambah berapa, Mal? Kayaknya naik nih kayak 5-10 kilo. Iya. Pake jaket kayaknya, Kang. Oh, jadi kelihatan lebih gede ya. Oke, Bang Jago. Jangan dibuka. Jaketnya Bang Jago. Oke, Mal. Kita... Bentar. Tutup tuh pintunya biar noise. Apa? Dari suara dari luar masuk. Ini live streaming ke berapa ya? Ke sekian lah. Intinya hari ini kita ngopi bareng Kemal nih. Ngopi, ngobrol pikiran bareng Kang Kemal. Kita tahu aktivitas Kang Kemal nggak cuma sekadar fotografer ya. Tapi ada yang lebih... Apa dari itu, yaitu jadi pilot drone. Jadi judulnya nih ngopi bareng Kemal. Begini cara jadi pilot drone yang anda. Mal. Bisa jelasin nggak? Awal mulanya tertarik sama dunia drone. Kan kita tahu tuh. Drone kan barang yang nggak gampang untuk kita punya dan perlu kemampuan teknis untuk itu. Bisa diceritain nggak? Asal-asal, muasal, kali pertama naikin drone. Pertarik sama dunia. Awal mulanya dulu sih pernah main ini ya, sering main remote control. Mobil kayak gitu. Terus ya yang remote lah gitu. Nah, karena kan itu juga perlu keahlian tangan ya. Dan imajinasi kita yang harus ke kanan, tapi beloknya ke kiri, yang ke kiri, beloknya ke kanan gitu. Nah, dari situ itu dulu setelah jadi waktu itu saya kerja di Pemkot, di Humas. Sering foto, sering keliling. Dan akhirnya saya lihat areal spasenya si Tangerang Selatan ini menarik juga nih. Waktu itu sekitar tahun 2012, 2013-an lah. 2013 kebetulan Pemkot beli drone ya. Beli drone, saya nggak tahu itu speknya seperti apa, dan lain-lain seperti apa. Lainnya saya coba untuk menerbangin, terutama waktu itu di Pamulang. Oh, gitu. Tahun 2012 tuh ya? Sekitar tahun itu ya? 2013-an, Bang. Belanjanya sih 2012, kebetulan. Terus? Nah, itu di situ, saya coba terbangin drone. Ketinggiannya ya nggak begitu tinggi, karena waktu itu masih coba-coba hati-hati, takut barang yang ini takut jatuh, dan lain-lain. Karena setelah saya tahu itu harganya cukup mahal. Saya terbangin, saya coba foto Jalan Siliwangi waktu itu. Wah, keren juga. Waktu itu lagi ada pelebaran jalan, Jalan Siliwangi itu. Itu sekitar 7-8 tahun yang lalu ya? Betul. Hampir satu dasar-dasar 8 tahun. Terus? Itu kan ada perbedaan tuh. Waktu jalan itu sebelum di beton, sudah di beton, ketika dilihat dari udara, kelihatan dari mulai Bundaran Pamulang itu, dari Kecamatan lah sekarang ya, Kecamatan Pamulang itu, sampai ke Geria Jakarta. Jelas banget. Awalnya jadi saya menarik. Itu, maaf saya potong. Itu kan belum punya kemampuan teknis tuh. Itu belajar otodidak gitu. Modal nekat lah gitu awalnya. Terus, dan jadi tertarik gitu. Akhirnya, merangsang Kemal untuk mempelajari lebih jauh. Selanjutnya setelah pengalaman itu, apa lagi, Mal? Nah, dari situ sebenarnya drone-nya speknya gak begitu bagus ya waktu itu. Yang Pemkot beli sekitar 2014-an. Si Pemkot ini beli lagi. Nah, speknya lebih bagus. Waktu yang pertama itu Phantom 2 ya. Phantom 2 ya. Dari DJI ya? DJI. DJI. Lanjut ke, beli ke Phantom 3. Nah, disitu mulailah ada beberapa objek yang emang saya ambil ya. Terutama khususnya ya kegiatan pemerintah Kota Tamerian Selatan. Dimana fotonya ada beberapa yang sebelum dan sesudah. Itu sih. Jadi ada perubahan fotonya yang dari udara itu. Kelihatan memang. Artinya manfaat drone untuk menginformasikan kepada publik, khususnya di Kota Tamerian Selatan itu begitu penting ya. Artinya yang tadinya orang cuma melihat flat aja dari angle tertentu, tapi ketika diterbangkan drone, lalu dipoto dari atas itu, tampak perbedaan yang sangat signifikan antara ada perbandingan. Artinya panjang jalan, luas jalan, lebar jalan, dan kondisi geografis Kota Tangsel itu bisa diinformasikan ke masyarakat. Artinya tidak sia-sia pemerintah kota Tangerang Selatan menggunakan peralatan drone. Artinya begitu ya, Mal ya? Iya. Itu waktu itu hanya digunakan untuk fotografi ya. Belum ada videonya tuh? Belum ada rekam video gitu belum? Video udah. Ada beberapa yang diambil. Cuman waktu itu belum sampai ke situ ya. Karena untuk ngambil video ini butuh skill juga. Iya, iya. Nanti oke nih netizen ya. Kalau yang nonton ya, apa yang nonton, yang nyimak. Nanti Kemal mau presentasi sedikit terkait bagaimana sih merbangin drone yang sesuai dengan apa? yang benar itu seperti apa gitu. Secara teknisnya seperti apa nanti dipapak. Mal, coba tunjukin Mal. Itu Mal. Gambar-gambar bisa di-share screen. Sama Kemal sendiri. Mungkin ngambil dari akun Instagram sekalian promosi lah. Biar banyak followernya. Kalau akun Instagram saya pribadi itu Kemal Pauzi. Di-share mah. Di-share ya. Di-share screen aja. Di-share screen aja. Di Instagram. Jadi gitu netizen, apa? Fungsi pesawat tak berawak yang juga bisa disebut. Untuk pemetaan wilayah pengambilan gambar-gambar dari atas gitu ya. Itu sangat bermanfaat gitu. Artinya dengan keberadaan teknologi drone ini berkontribusi juga untuk memperluas asana dan memperkaya visualisasi dari laporan-laporan pembangunan yang ada di kota Tangerang Selatan. Bentar Kang. Saya yang screen lah. Saya yang share lah. Ya boleh Kang. Ini saya screen ya. Nah ini yang Kemal Pauzi. Oke nih ya. Jadi gini netizen nih. Kang Kemal ada akun di Instagram. Namanya Kemal Pauzi ya. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak upload ya Kang ya di akun pribadi gitu. Banyaknya di YouTube ya. Di YouTube. Oke nanti kita share juga ya akun YouTubenya. Biar nanti teman-teman netizen atau warga kota Tangerang Selatan bisa follow akun-akun ini untuk mencari dan menggali informasi apa aja yang bisa mereka ambil ya dari informasi yang ada. Ini contohnya terakhir nih. Yang terakhir postingan terakhir nih. Ini di mana nih Mark? Ini Jalan Buaran Rauh Buntu. Ini lagi ada perjalan kan? Oh ada perjalan ya. Progresnya masih berjalan hingga hari ini ya? Iya masih berjalan. Ini dikerjain sama Dinas Perjaan Umum. Dinas PU Kota Tangerang Selatan. Mal ini ngambil dari arah mana Mark? Ini saya ngambil dari Pembensin ya. Dari Pembensin ke arah Victor. Begitu. Iya. Mal ini dalam ketinggian berapa drone bisa ngambil posisi angle seperti ini? Ini nggak terlalu tinggi. Ini sekitar 60 sampai 70 meteran. Iya 60 sampai 70 meter. Ini ada backhoe ya. Ada backhoe ekskavator untuk. Kelihatan nih warnanya biru kecil di pojoknya. Cuman ini gambarnya kurang bagus. Kalau mau bagus di DPU Tangsel. Oh gitu ya. Apa nama websitenya? Sekalian aja dipromosikan. Akunnya DPU Tangsel. Oh akun Instagram? DPU Tangsel. Oke nanti kita... Oh ini... Ini siapa Mal? Oh ini istri tercinta ya. Istri saya. Oke Mal yang bergerak aneh ya. Nah ini nih tadi nih. Menarik nih. Iya. Mal jujur ya kalau saya yang awam mengambil gambar visual seperti ini nih. Saya menganggapnya ada orang yang di atas sungai berjalan atau dia pakai apa namanya kayak tongsis gitu ya. Ini sebenarnya gimana? Ceritain Mal. Ini gimana? Jadi ini... Ini di Taman Kota 1. Di belakangnya kan ada sungai ya. Ada kari. Jadi ini rencana mau diturap sama Dinas Kerjaan Umum. Rencananya. Jadi ini perencanaan ini Tang. Jadi saya ngambil kondisi assisting saat itu dengan nerbangin drone. Jadi saya survei dari... Oh ini pakai drone ya? Iya. Ini saya survei dari Al-Azhar. Jadi karena ini untuk terbang sama landingnya si drone ini space-nya tidak ada. Saya juga menjaga keselamatan dari si drone itu sendiri. Jangan sampai ada file kesalahan baik dari saya maupun dari drone alatnya gitu kan. Nah, kondisinya di lapangan saat itu saya ambil. Pertama, banyak hal yang rintang. Jadi di sini ada daun. Daun kan? Daun yang pohon. Ini kan drone kalau nabrak ya propellernya, baling-balingnya bisa patah. Ya, ini bukan hanya patah propellernya, tapi juga dia akan kecempur ke air. Ya udah, kalau kecempur ke air, wassalam. Nah, ini kan ada panduannya untuk naikin drone ya. Ini saya tutup ya screen. Ini kan ada panduannya nih. Jadi mungkin aja teman-teman kita atau netizen yang lagi nonton ini, belum paham gitu, asal nerbangin aja, asal beli aja, oh punya duit. Gue beli, ah drone, terus dia terbangin aja. Sesuka-sukanya ya kan. Sebenarnya kan ada syarat dan aturan untuk naikin. Kalau nggak salah, Kemal tadi mau presentasiin ya? Bisa nggak, Mal? Coba presentasiin. Apa sih? Dari syarat-syarat gimana cara jadi pilot drone gitu? Ini pengalaman aja ya, Tang ya? Iya, dari pengalaman kebal aja. Pengalaman, saya ngikut nerbangin drone dari mulai 2013 sampai sekarang. Jadi selama perjalanan itu, saya nggak tahu yang namanya drone ini bersinggungan sama dengan ruang udara sipil lainnya gitu. Terutama pesawat militer dan pesawat sipil. Waktu itu di Pamulang itu kan sangat dekat sekali dengan bandara Ponokcabe. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Pengalaman yang paling sangat menjadikan saya itu bahayanya nerbangin drone dengan pesawat. Dengan pesawat, jika ketemu dengan pesawat, itu ketika nerbangin di Pamulang. Waktu itu ada pesawat militer, helikopter yang emang tiba-tiba terbang rendah gitu. Saya ketinggian sekitar 400-an. 400 speed itu sekitar 120 meteran. Terus? 120 meter. Nah, dari situ saya waktu itu lagi ngedrone ini juga ya, saluran kali di daerah Pila Pamulang. Sama di BPI. Nah, dari pengalaman itu saya coba cari tahu gimana seharusnya saya sebagai pilot drone yang ada di darat, menerbangkan drone itu tersebut. Saya cari tahu tuh, pertama, apa sih, kalau misalnya nerbangin drone itu harus seperti apa, kita tuh permisinya seperti apa gitu. Nah, itu juga saya cari tahu gitu. Dan akhirnya saya pertama ketemu sama teman-teman dari Skygraver ya kan. Apa namanya? Sky? Skygraver. Skygraver. Terus? Iya. Nah, dari situ mulailah saya menjalin komunikasi. Nah, selanjutnya saya juga cari tahu lagi ternyata ada Asosiasi Penarbang Drone Indonesia, ada Federasi Air Sport Seluruh Indonesia, FASI yang membawahi drone juga gitu. Saya ikutin itu semua gitu kan. Itu bentuknya apa? Workshop, seminar, atau kursus? Itu organisasi, Kang. Jadi, klubnya ya. Klubnya. Ya, klubnya. Nah, di situlah saya mengetahui bahwa semua itu ada aturannya, semua ada yang harus, rule yang harus saya ikuti sebelum menerbangkan drone, atau kita mengetahui kondisi. Ternyata nggak, nggak, nggak. Nggak gampang, nggak sederhana ya. Yang kita pikirin. Pertama, untuk keselamatan juga, Kang. Keselamatan itu bukan untuk kita aja, tapi yang lain. Siapa tahu nanti si drone itu nabraklah ke properti rumah atau apa, atau punya apartemen. Ya, listrik atau apa. Listrik, ya kan kena tambungan aliran listrik, ya benar bahaya itu kan. Sangat bahaya sekali. Selanjutnya cuaca, gitu kan. Kondisi cuaca. Kalau misalnya kita nerbangin kondisi cuacanya nggak baik, yang rugi, ya yang rugi kita juga. Drone sejap itu, gitu kan. Faktor, faktor angin, ya kan, faktor. Selain faktor human juga kan, itu yang saya ikutin semua. Nah, ini ada beberapa yang emang saya kelompokin sedikit, ya. Mungkin sedikitnya teman-teman bisa tahu. View-nya diperbesar, Mal. Di display-nya. Nah, ya oke. Saya kasih ini aja ya, pengetahuan dasar aja ya. Iya, iya. Dasar dulu, Mal. Nanti kalau yang advance, nanti next level. Kita bikin segmen lagi. Pertama, di drone itu ada remote sama ke dronenya sendiri, pesawatnya. atau yang sering dikenal dengan UAS atau human vehicle. Nah, ini di drone sendiri ada kamera, ada software, ada propeller baling-baling. Baling-baling, ya. Sedangkan di darat sendiri itu ada monitornya, ada remote-nya, ada antenanya, ada frekuensinya. Semua yang menjalankan itu ada di remote. Terus semua kita bisa mengetahui mulai dari ketinggian drone tersebut, kecepatan baling-baling itu berputar, terus jarak, terus pengikatan dia dengan GPS. itu yang memang harus diketahui oleh teman-teman yang ingin merbangin drone. Ada beberapa rule juga. Ini, Kang, yang saya sedikit kasih tahu juga, bahwa di area Tanggerang Selatan ini, di area Tanggerang Selatan ini, itu kita masuk ke wilayah KKOP, atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Di Tanggerang juga dekat, di Tanggerang kan ada Bandara Soekarno-Hatta. Sama juga kan. Masuknya kawasan KKOP juga kan. Betul. Dulu saya waktu nerbangin di area Pondok Cabe, itu tidak ada notice di remote-nya. Kalau sekarang, itu sudah ada. Oh, dari software-nya sendiri ada notice, ada alert? Dari DJI-nya, karena itu sudah mengikuti dari regulasi penerbang internasional. berarti si komponen software-nya sendiri sudah memperingati ya, ini yang buat awam menaikin drone, kalau tiba-tiba dia naikin, terus ada notice dari software tersebut, bahwa biasanya apa tampilannya? Tampilannya pertama, antara dia tidak bisa terbang. Oh, jadi langsung... Ya, itu buat... Lanjut, mah lanjut? Dia sudah mengunci, tidak bisa terbang, atau misalnya dia bisa terbang, tapi menjadi tanggung jawab si pilot drone itu sendiri. Nah, tanggung jawab si pilot drone ini, itu tanggung jawabnya sudah mengikuti aturan penerbangan, kan? Oh, jadi... Sama dengan pilot, kan? Oh, jadi pilot drone itu harus paham aturan main untuk naik, apa, nerbangan pilot drone, jadi pilot drone itu sama saja dengan aturan main pilot pesawat, ya? Betul, Kang. Terus, terus, lanjut, mah. Kenapa? Karena pertama, jika kita melakukan pelanggaran, khususnya mengenai wilayah KKOP ini, gitu kan, itu juga minimal ininya tiga tahun, Kang. Terus ada hukumannya, ya? Ya, dendanya juga lumayan, sampai satu miliaran, lah, gitu. Pertama, yang sangat... yang mesti kita ketahui adalah lintasan pesawat, kan? Lintasan pesawat, itu, Kang, yang harus kita ketahui. Ya. Ya, lintasan pesawat itu kan di jarak berapa fit, ya, kan? Mereka waktu takeoff, mereka waktu cari rute untuk turun, ya, kan? Ke landasan, itu harus kita perhatiin juga, ya? Ya, itu di... apa ya... Undang-undang penerbangan itu di PM25, kalau nggak salah, itu ketinggian run itu ditentukan sekitar 150 feet, Kang. 150 feet, ya? Ya, sekitar 140 meteran, Kang. Nah, itu sebenarnya bersinggungan dengan pesawat militer, Kang. Pesawat militer itu, ya, emang dia ketinggian di 160 sampai 150 meteran. Jadi, bisa dibayangkan kalau misalnya kita nerbangin tanpa aturan, tanpa mengetahui ketinggian kita sendiri seolah-olah kita... apa? Memiliki ruang udara, ya. Seolah-olah ruang udara itu cuma punya kita, gitu, ya, kan? Ya. Karena kita harus tahu, sebelum kita jadi pilot drone, itu pesawat mereka itu melakukan... sebelum terbang aja, mereka harus melakukan izin, Kang. Ya, ya. Nah, kita juga sebagai pilot drone harus tahu diri, gitu, kan? Jaga ketinggiannya, gitu, kan? Terus... apa? Disurvei dulu sebelum terbang, gitu. Biasakan seperti itu, terus kondisinya. Karena untuk wilayah Kakaopaya ini, jika terjadi crash antara pesawat dengan drone, yaitu silakan tanggung jawab ditanggung oleh pilot drone sendiri. Ya, ya. Artinya... Artinya memang tanggung jawabnya cukup besar untuk pengoperasikan drone, ya. Apalagi wilayah pengoperasiannya bersinggungan dengan lintasan udara, pesawat penerbangan komersil, dan juga lintasan terbang pesawat militer. Ini buat teman-teman yang punya hobi dan pengen belajar jadi pilot drone, ya. Ini ada regulasinya, ada aturannya. Nah, ini kita lihat di slide. Nah, ini... Berikutnya... Kalau misalnya di Tangerang Selatan ini, wilayah darahnya dikendalikan sama Halim. Halim sama Sepano Haka, gitu kan. Nah, itu untuk teman-teman yang mau nerbang drone, ataupun nerbangkan drone, atau melakukan pemetaan di atas 100... Berapa ya? 150 feet, ya. 120. Kalau yang sekarang di PM... Undang-undang yang baru itu kan di PM 37 tahun 2020, ketinggiannya itu dikurangin, Kang. Oh, iya, iya. Ya, ketinggiannya dikurangin. Jadi... Kalau jarak mal bagaimana? Misalkan, oke, pondok cabai di Tangsel, pondok cabai. Kita naikin di Serpong, gitu ya. Itu tetap regulasi aturan mainnya berlaku, ya. Sama aja, gitu. Gimana itu? Berlaku, Kang. Berlaku, tetap sama, ya. Intinya gini, Kang. Ngerbangin drone itu jangan terlalu jauh, gitu kan. Usahakan menerbangkan drone itu, si drone-nya tetap terlihat. Itu yang aman. Jadi kalau misalnya kondisi si drone-nya udah tidak terlihat, berarti kondisinya udah tidak aman. Atau misalnya bawa kopilotnya lah, gitu. Atau misalnya teman-teman kita diajak untuk melihat secara visual si drone itu kemana arahnya, gitu. Iya, jangan asyik. Asyik, kan, ya, kan. Asyik melihat remote. Si pilot-nya kan fokus ke remote sama layar, ya. Layar visual, ya. Pilot itu dia secara visual dia akan melihat apakah ada halang rintang, nggak, gitu kan. Kondisinya seperti apa. Tiba-tiba dia nggak fokus, nabrak jaringan sutet di serpong itu, ya kan. Wah, itu bahaya juga, ya. Atau nabrak gedung, apartemen, ya kan. Itu juga bisa bahaya juga, ya kan. Ini jenis drone-nya. Ini jenis drone-nya, Kang. Jadi drone itu bisa digunakan untuk hobi, fotografi. Ini basisnya komunitas. Jadi teman-teman yang biasa ngambil video, ngambil foto secara udara. Ya, kadang-kadang pre-wedding juga suka pakai drone juga, ya. Ya, nggak masalah, Kang. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Asal ketinggiannya tidak lebih dari 120. Lanjut, Kang. Nah, di situ juga harus menjaga asas kehatian-hatian. Karena kalau misalnya menerbangin, kita menerbangin, tiba-tiba di bawah banyak kerumunan orang dan lain-lain. Itu juga jadi tanggung jawab si pilotnya. Kalau misalnya si dronenya itu jatuh menimpa orang atau melukai orang di bawahnya. Itu berat. Iya, lumayan kan beratnya. Beratnya ada. Berapa? Sekilo ada, Kang, drone. Sebenarnya bukan sama beratnya, Kang. Tapi sama si baling-balingnya, Kang. Punya pengalaman nggak kena baling-balingnya, Kang? Saya pernah sobek, Kang, di tangan. Sobek sekitar 15 cm, cukup dalam. Panjang juga. Panjang. Nah, itu ketika saya lupa mematikan baling-baling. Nah, pernah waktu diserang, saya pernah, itu drone jatuh, kena orang, kena ini nyerang. Kelipisnya. 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 Nah, itu jadi pengalaman yang hingga saat ini saya juga selalu menjaga itu semua. Iya, iya, iya. Ini karena menyangkut hidup orang juga ya. Karena bayangin aja ya teman-teman ya, netizen. Itu baling-balingnya, Kemal ini pilot drone pernah robek tangannya itu kena propellernya. Jadi, bukan barang mainan yang mudah untuk kita kendalikan gitu ya, malah. Perlu kemampuan teknis, perlu pemahaman terkait regulasi untuk terbangin drone. Jadi, nggak bisa asal aja. Oke, malah lanjut, malah. Bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kita mengetahui kondisi si drone-nya itu juga. Dari mulai baterainya, juga kita harus jaga, terus kondisi drone-nya, terus remote-nya. Yang pasti software yang ada di remote itu, biasanya dia minta atau butuh upgrade ya. Upgrade. Mal, saya mau tanya, malah. Ada sekolah khusus nggak untuk jadi pilot drone? Sekolah yang ini ya, sekolah formal, sekolah formal. Ada beberapa teman-teman buka, seperti di Jakarta, Om Keritiang. Dia, basicnya dia juga fotografi. Dia juga buka pelatihan untuk dasar menerbangkan drone. Banyak sih. Banyak ya, jadi semacam kayak workshop dan kursus ya, yang intens untuk nak sawat drone. Selain itu, ada sertifikasinya nggak sih, mal? Sertifikasi ada. Jadi, teman-teman yang mau ikut itu, pertama, ketika kita punya drone, carilah komunitas. Itu dulu. Dari komunitas, pelajari. Di situ juga bisa berlatih, Kang. Nanti dari hasil latihan itu kan nanti teman-teman juga akan diarahin untuk mengikuti sertifikasi. Jadi, ijazah gitu ya, ijazah bahwa kita lulus secara kemampuan teknis dan pengetahuan regulasi terkait drone. Jadi, penting juga ya. Jadi, itu biasanya sertifikat itu dipertanyakan juga ya, kalau kita mau minta izin ke instansi tertentu untuk naikin drone, misalkan di lewat kementerian perhubungan, Kak, atau apa. Bisa jelasin, Kak, Mal? Ya, kalau itu untuk yang teman-teman pengen pemetaan. Jadi, kalau pemetaan itu kan dia pakai fixed wing, Kang. Apa itu nama? Apa? Fixed wing. Fixed wing. Ini kan ada di poin nomor tiga ini, Kang. Pemetaan pembuat petalan atau tambang. Oh, iya, iya, iya. Jadi, dia kelasnya udah seperti kayak drone militer. Jadi, dia lebih besar, Kang. Dia lebih besar. Jaraknya juga sangat jauh. Sangat jauh sekali. Nah, itu biasanya untuk pemetaan kota, Kang. Pemetaan. Kalau misalnya di provinsi, di Pekanbaru itu, dia udah jadi untuk pengawasan lahan hutan, Kang. Ya, hutan gambut itu yang sering kebakar, ya. Ya, jadi di sana udah pengawasan hutan. Jadi, kalau misalnya membuat peta, membuat apa, dulu pakai pesawat udara, atau misalnya kita masuk, apa sih, ke... Halo, mal? Yang di Bandung, gitu, Kang. Yang di Bandung itu. Jadi, kalau misalnya pengen yang lebih, apa... Halo, Kang. Ya, halo. Oh, iya. Nah, seperti yang di Bandung. Jadi, kalau misalnya yang di... Kalau pakai pemetaan udara, lahan yang lebih pendek, dia... Akan lebih sangat jelas sekali, Kang. Jadi, gini netizen ya. Teman-teman, buat pencerahan aja nih dari Kemal, berharga banget. Buat saya pribadi, juga buat teman-teman netizen ya. Bahwa drone itu ada berapa... Ada jenis-jenisnya ya, kan. Tadi baru kita tahu, ternyata untuk kebutuhan drone dengan pemetaan-pembuatan, dengan pertalahan dan tambang itu perlu kemampuan yang teknis yang lebih dari sekedar cuma bisa naikin drone DJI, gitu. Apalagi sampai nerbangin drone militer, ya. Berarti dia harus jadi pilot pesawat tempur, ya, kan, Mal, ya? Betul, Kang. Karena kita tahu lah, drone itu juga dari sini kan jenisnya udah kelihatan, ternyata TNI AU juga memiliki drone yang cukup disegani oleh negara-negara lain. Kalau nggak salah, belum lama tuh Presiden Jokowi pernah menganggarkan untuk membeli drone yang bisa, apa ya, yang bisa membawa hulu peluru kendali, begitu ya, Mal, ya? Betul. Ya. Jadi... Itu jaraknya lebih dari, wah, hampir puluhan kilo itu, Kang. Iya, iya, iya. Ya, memang era-era drone atau apa, pesawat nerawak ini di negara-negara maju, terutama di negara Amerika, drone juga dipakai untuk operasi-operasi militer, ya, kan. Kita tahu dulu ada, apa, perang Irak-Iran itu bagaimana penetrasi pesawat-pesawat drone mereka melulur lantakan basis-basis, apa, tentara Irak, ya, markas-markas tentara Irak. Mereka cukup ada di kantornya, ya, kan, pesawatnya terbang, tau-tau boom, ya, kan. Hancur, lantak, ya. Ya, begitu ya, kalau saya boleh tambahin tuh, terkait dengan jenis-jenis drone. Mal, ada lagi nggak, Mal, yang mau disampaikan? Apa, Kemal punya saran buat teman-teman yang minat untuk jadi pilot drone? Pilot drone? Pertama kan tadi, Kemal, bergabung ke komunitas. Nah, saran Kemal kemana, gitu? Banyak, sih, ya, komunitas di, khususnya di Tangerang Selatan, kayak pilot Tangerang, terus plat merah, drone, terus ada skygraffer. Itu ada akun Instagram-nya nggak, Ma? Ada akun Instagram atau Facebook-nya nggak? Ada, ada, ada. Nanti tolong dibantu, ditulis di komen aja, ya, apa, link-link akun Instagram-nya, atau kita bisa buka akun Instagram-nya dengan share screen juga bisa. Ada, itu tinggal di searching aja, ada, sih. Jadi, pilot drone Banten, Oh, banyak komunitasnya. Terus, Jakarta pilot drone, ada macem-macem, squad drone, Bintaro, lain-lain banyak, sih. Mal, ngomong-ngomong, udah punya sertifikasi? Sudah, kan? Wah, mantap. Itu prosesnya gimana, Mal, dapetin sertifikasi itu? Kita harus ujian dulu, atau apa gimana? Sarat-saratnya apa aja, sih, untuk dapetin sertifikasi? Saya dapet sertifikasi dua, kan? Jadi, untuk sertifikasi pembukaan, pembukaan lahan, pakai drone, dengan software tertentu. Jadi, si drone-nya autonomous, dia terbang sendiri, pulang sendiri, gitu, kan? Cepat juga, kayak... Nggak kayak Bang Toib, ya, drone, ya? Nggak pulang-pulang, Mal, udah. Kalau nggak pulang-pulang, hilang. Kalau nggak pulang-pulang, hilang. Kalau Bang Toib, pulangnya... Terus, sertifikasi yang kedua? Sertifikasi yang kedua? Yang kedua, saya ngikutin yang di FASI, kan? Dengan teman-teman. FASI itu Federasi Aerosport Indonesia. Berarti udah kayak pilot, ya? Ya, itu ditesnya sama teman-teman dari Direkturat Sport Olahraga Dirgantara, Bang. Ditsport Dirgantara di Jakarta. Pilot, ya, yang ngedidik, kayak malah, ya? Pilot-pilot pesawat. Pesawat benar, gitu, bukan drone, ya? Ya, jadi saya dikasih pelatihan, kita, bukan pelatihan, ya, pengetahuan selama dua hari, satu hari tes, terbang, ya, kan? Semua kita harus ketahui dari mulai undang-undangnya, ketinggian, udah gitu, kondisi udara, sampai aerotonikanya pesawat itu kita dikasih pemahaman, gitu. Jadi, kenapa si drone itu nggak boleh langsung terbang? Dari atas tanah tiba-tiba upload, naik ke apa sih? Itu ada yang namanya penekanan udara itu namanya apa sih? Turbulens. Jadi, kalau misalnya teman-teman nerbangin, wah, ternyata kalau ke sana itu jatuh, gitu kan? Sinyalnya hilang, dan lain-lain. Bukan. Lihat kondisinya, cuacanya, lihat kondisi anginnya, seperti apa, lihat intervensi dari lokasi sekitar, misalnya ada BTS, dan lain-lain. Itu kita dikasih tahu, kan, semuanya. Oh, betul. Jadi, kalau misalnya kita tidak mengetahui, wah, kalau terbang ke sana, pasti jatuh, gitu. Dan saya pengalaman selama terbang, ketika sudah mengikuti sertifikasi, terbang di teman-teman, yang dikasih tahu teman-teman, oh, jangan ke sana, sini, jatuh nanti. Aman-aman aja, kan? Iya, iya, iya. Artinya, artinya, dengan bekal ilmu, yang sesuai dengan, apa, alat-alat yang kita punya, juga diperkaya dengan, workshop, dan kursus di tempat yang, yang berkompeten untuk itu, dan memiliki sertifikasi, dengan sendirinya, kita menjadi pilot drone yang, profesional, ya, Mal, ya? Iya. Minimal kita memahami, kondisi udara. Karena memang, karena memang tidak cukup banyak orang, yang memiliki sertifikasi, Mal, ijasa itu. Apalagi, kayak Mal punya dua, ya. Itu kalau boleh tahu, berapa banyak sih yang punya sertifikasi, dari, yang diterbitkan oleh FASI itu, di Provinsi Banten aja? Wah, kalau di secara Provinsi Banten, mungkin banyak, ya, Kang, ya. Tapi kalau di Tangsel? Di Tangsel, mungkin ada beberapa saja. Oh, bisa dihitung pakai jari, gitu ya? Maksudnya, kalau misalnya, yang di pemerintah, kota Tanggerang Selatan ini sendiri, itu cuma ada beberapa, Kang. Cuma ada satu, sampai dua orang lah, termasuk saya. Kabupaten Tanggerang, itu ada dua orang. Di kota Tanggerang, ada satu orang. itu masuk di dalam satu grup, atau misalnya, bukan grup, tapi komunitas, teman-teman, drone, pemerintah, merah. Ya, berarti kalau yang hobi, sekadar hobi aja, bukan berarti mereka tidak dibekali dengan pengetahuan dan regulasi terkait drone. Tapi, bila mau bergerak ke arah yang lebih profesional, mereka juga harus memenuhi sertifikasi tadi, ya, supaya dia laik dan layak untuk menerbangkan drone. Mal, ngomong-ngomong, kalau pilot drone profesional, taruhlah dia kerja di perusahaan pertambangan. Itu kira-kira gajinya berapa, malah? Ini kali aja nih ada netizen yang pengen jadi pilot drone pertambangan, gitu, buat matain. Pernah dengar-dengar, Rah? Pernah. Itu om Julia Lanzi, apa sih, om siapa ya, saya lupa lagi itu. Ada, Kang. Jadi, itu di atas, dia dihitungnya dolar, Kang. Iya, dolar. Itu. Ya, mungkin di atas sekitar 10 jutaan lebih, Kang. Jadi, drone-nya udah disiapin, gitu, kan. Itu per hour mungkin, ya, dibayarnya. Per jam, atau... Iya, Kang. Iya, Kang. Jadi, ada yakti, kalau yang saya tahu itu, teman-teman yang di grupnya FASI itu, ada yang sama Sky Graffer itu, ada yang sampai di, untuk pengawasan kilang minyak, Kang. Iya, iya. Kilang minyak, terus ada teman-teman yang dari, Pas Pampres, ada teman-teman yang dari TNI AD, terus ada teman-teman yang emang dari, apa, Kementerian Kehutanan, gitu. Iya, iya. Jadi, matah untuk pengawasan. Artinya, ini bisa dijadikan profesi yang menjanjikan untuk kita, gitu, ya. Kalau mau melangkah lebih ke arah yang lebih profesional, bukan cuma semata-mata sekadar hobi aja nerbangin. Saya pernah, kan. Saya pernah. Pernah. Terbang sama Wika, kan. Wika, siapa tuh Wika? PT Wika, kan. Oh, PT Wika. Jadi, saya ngedampingin waktu itu untuk MRT-nya Kangso. Jadi, benar-benar ini ya, apa. Artinya, artinya, orang-orang yang punya kompetensi itu, yang punya skill itu, dan kerja keras itu, nggak usah takut netizen. Mereka akan dihargai dengan cukup layak, ya. Artinya, bagaimana kompetensi seseorang itu bisa mengangkat citra dari perusahaan itu sendiri, kan. Ini luar biasa buat calon-calon pilot drone yang nonton dan pengen menjadi profesi yang bisa ditekuni, gitu. Jadi, cita-cita, lah. Jadi, cita-cita mau jadi apa? Pilot drone. Karena mungkin jadi pilot pesawat tempur, ya, lebih sulit, ya, kan. Jadi, Indonesia ini kan ke depan itu, ada beberapa perusahaan swasta asing yang emang masuk ke Indonesia, dia membutuhkan pilot drone. Ada, ya, nggak akan saya sebutkan perusahaannya, tapi dia untuk perusahaan transportasi pertama, itu satu, dua, untuk perusahaan robustik. Jadi, si drone ini bisa untuk nyerim barang. Wah, keren, keren, keren. Kayak Amazon. Toko Amazon itu, di luar negeri. Itu pemilik... Masih cepat ke luar. Iya. Pemilik Amazon itu orang terkaya di dunia, ya. Itu store-nya mereka, itu. Di antar barangnya di shipping itu pakai drone, itu. Saya lihat pernah ada darah, mal. Jadi, darah yang harus buat ditransfusi ke pasien itu, dikirim melalui drone, mal. Jadi, karena kemacetan di jalan, ambulans mungkin geraknya kurang begitu cepat, akhirnya mereka menggunakan drone untuk membawa darah, kantong darah itu yang harus diberikan ke salah satu rumah sakit yang urgent banget diperlukan. Itu sampai sebegitu, ya, mal, ya. Drone fungsinya, gitu. Ya, selain itu juga, drone juga untuk kondisi bencana alam juga bisa, Kang. Jadi, kalau misalnya kita mau masuk ke suatu daerah bencana yang emang dia tidak bisa dilewati sama kita, kita juga bisa. Jadi, kita cek dulu secara visual, secara di udara, terus kondisinya seperti apa, existing-nya, baru kita bisa masuk. Nah, seperti itu, Kang. Ada beberapa lokasi, khususnya kayak yang kemarin, kejadian yang di Palu, gitu, Kang. Ada gitu yang di Banten, tsunami Banten kemarin. Itu teman-teman pilot-teman juga ikut serta untuk melakukan pemetaan, gitu, kan. Itu untuk mencari kondisi visualisasi, si kondisi saat itu. Jadi, teman-teman dari televisi juga ada yang memang ikut sertifikasi, gitu, kan. Karena mereka juga fungsinya hampir sama untuk memberitakan kondisi real time dari udara, gitu. Nah, itu juga difasilitasi sama teman-teman dari komunitas drone, gitu. Ini slide-nya ditutup dulu, deh, Mal. Oke. Kita lihat contoh video lain, ya, yang 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 kayak mau ambil apa, foto foto ini sebentar, saya screen dulu, saya share dulu, ya, screen-nya. Ini nah, ini dia, nih. Nah, ini foto selamat peraihkan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijri, ya, nih. ini belum tahun ini, ya, Hari Raya Idul, Mal, ini foto yang diambil oleh drone, ya, Mal. Ini jam berapa, Mal? Ini kelihatan lampu-lampu. Ini ini foto perlu perjuangan, Kang. Jadi ya, ya, ya. Ya, buat saya juga, Mal. Semua kegiatan pengambilan gambar lewat drone pasti penuh perjuangan. Tapi spesifiknya perjuangannya berat, kali, ya, buat ngambil gambar dengan gambar sebagian. Kalau kondisi ini berat. Pertama, di depan push-pem ini ada intervensi BTS, kan? Ya, ada BTS. Itu dia menggambu sedikitnya sinyal dari remote drone, gitu. Ya, ya, karena pakai frekuensi wireless, kan? Ya, udah gitu di situ kondisinya malam. Sebenarnya drone itu kalau misalnya kondisi malam sebenarnya nggak boleh terbang, karena secara visual tidak terlihat. Itu kan dibantu dengan adanya lampu. Disini saya ngambil dari mulai pukul setengah enam. Oh, malam. Jalan maghrib, ya? Ya, setengah enam sampai setengah tujuh. Ini gedung puspem kota Tangsel, ya, netizen. Ini kita lihat ada menara masjid. Menara masjidnya. Ini ada gedung utama, lalu ini cukup apa ya, cukup eye-catching, ya. Pengambilan gambar dari atas. tingkat kesulitannya seperti itu, ya, Pak? Ya. Kondisinya seperti itu. Jadi, ya, kena lahannya gelap dan lain-lain akhirnya digigit-gigit nyamuk. Jadi, nggak konsen juga sama pronya. Iya, 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 iya. Oke, Mal. Rasanya menarik banget, ya, apa? Obrolan kita nih lumayan udah cukup panjang, ya. Kalau saya lihat durasi di Zoom Meeting ini udah hampir nggak kerasa satu jam setengah, loh. Kita ngobrol, ya. Nggak sadar. Ini foto-fotonya yang saya ambil. Nah, iya, iya. Coba lihat. Nah, ini di situ Pondok Jagung, ya? Betul. Jadi, ini saya ambil sebelum dan sesudah, kamu. Oh, ini sebelum sebelum apa? pembangunan. Tahap awal pembangunan, ya. Ini setelah jadinya. Nah, ini kan artinya publik juga jadi lebih apa ya? Lebih mudah untuk melihat informasi progres pembangunan di kota Tangerang Selatan. Ada gambar lain, Mal? Coba. Oh, ini di ini di Taman Kota 2. Taman Kota 2, ya. Iya, iya. Ini pakai drone juga ngambilnya, ya. Itu foto yang tadi, Mal. Berikutnya. Oh, ini dia. Ini secara komposisi kenapa saya pakai Mavic, karena dia bisa vertikal, kan? Oh, iya. Jadi, gini, netizen, kalau nggak tahu nama Mavic, Mavic itu apa nama jenis drone, ya. Ada Pantone, ada Mavic. Beda brand, ya? Atau masih satu produsen, DJI juga? Satu brand, DJI, cuman dia beda-beda jenisnya, kan? Oh, gitu. Karena terkait kebutuhan, ya. Ini kan bisa gambar vertikal begini, ya? Iya. Ini resolusinya cukup tinggi juga, malah. Kemampuannya bisa kondisi Narbang Indren juga kita harus tahu kondisi cuaca, kan? ini saya ambil sekitar pukul 15.40. Iya, iya. Antara jam 15 sampai jam 16.40. diisilah fotografi itu ada golden hour. Jadi, jam-jam yang paling pas buat motret itu pagi saat matahari baru terbit hingga pukul 10.00. Lalu sore sekitar yang tadi Kemal bilang. Itu idealnya untuk derajat Kelvin sinar, ya. Jadi jadi lebih gambar. Kita nggak terlalu banyak merubah ISO-nya. ini juga intervensi dari sinar matahari juga bikin kondisi lensa juga nggak jadi bagus. Ada flare, itu juga akan diganggu. Ada flare, ada atau bisa gambarnya terlalu gelap, backlit. Memang butuh skill-skill yang mumpuni untuk mengambil gambar. Nggak cuma sekadar mengambil gambar aja, tapi yang penting itu bisa jadi pilot drone-nya itu. Karena kita nggak bisa dapat gambar secakep ini kalau kita sendiri nggak bisa ngerbangin drone-nya dengan baik. Ilminya. Ada ilmunya, ada kemampuan. Oke, buat nanti ya teman-teman netizen yang mau belajar gimana caranya nerbangin drone atau pengen tanya-tanya spek-spek drone, langsung aja di follow akun Instagram-nya Kemal Fauji, lalu tanya-tanya aja kirim pesan atau mention ditanya-tanya aja bagaimana caranya. Makasih banget nih Mal. Sudah waktunya nanti semoga terus tetap sehat di tengah wabah pandemi COVID-19 jangan juga sampai kehilangan kreativitas terutama untuk Kemal. Kemal, makasih Mal ya. Kita sudahi, kita tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Kemal. Sampai sehat. Salam untuk saya. Oke, oke. Siang, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.